Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mita Kartika Sebelumku videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya ya, terima kasih Oke, jadi seperti biasa, kalian buka aplikasi SPSS kalian Jadi disini ke variable view, seperti biasa disini kalian nulis tentang judulnya Karena daripada kalian banyak, disini aku punya tips, kalian tinggal copy aja yang disini Nah disini itu kan bentuknya horizontal, sedangkan yang di SPSS mintanya yang vertikal kan Nah disini kalian tinggal copy aja, terus kalian ke seed berikutnya Terus kemudian disini kalian paste yang tranpost, ini Nah disini aku udah ada ya, jadi gak usah aku tranpost, nanti kalian tinggal kayak gitu aja Nah disini aku copy aja, kemudian aku paste di variable view disini Kalian terserah sih mau pake yang cara aku tadi atau kalian mau nulis satu persatu, itu terserah kalian Oke langsung aja, yang disini di label aku kasih variable X1 aku harga Ini nanti kualitas produk sama loyalitas konsumen Nah langsung aja disini aku tulis aja harga Total X2 nya disini kualitas produk Terus di Y nya itu aku loyalitas konsumen Nah kalau misalnya udah seperti ini, di decimal aku mau ganti nol aja ya Nah disini, aduh, disini copy aja biar cepet Terus kalian, eh, eh, disini kalian block Kemudian paste aja Oke jadi nol semua Langsung aja ke data view Nah jadi tampilannya seperti ini Yes Balik lagi ke nilai hasil respondennya Disini aku udah ada contohnya Dan aku copy aja semuanya Disini contohnya itu respondennya cuma 30 ya Lalu di paste disini Oke, udah muncul angka-angkanya Oke, jadi langsung aja ke uji hipotesisnya Ke analyze, ke regression Kemudian ke linear Nah seperti biasa disini ada dependent sama independent Nah sebenernya disini tuh Untuk mencari nilai uji T tersendiri Jadi harusnya jangan, kayak gini ya Jangan X, apa, X nya jangan dimasukin semua Tapi ini buat nanti Jadi satu-satu gitu Nah disini akan muncul hasil outputnya Seperti ini Nah kalian bisa lihat Di coefficient ini Eh, mana sih? Yang ini Nah uji T Uji T Kalian bisa lihat hasilnya di coefficient Nah ini ya, kalian lihat yang disini Yang harus kalian lihat itu Disini aku nyari dulu deh notenya Biar kalian bisa baca juga Nah disini Nah disini kecilin biar keliatan Oke aku tulis dulu disini uji hipotesis Jadi uji hipotesis ada dua Nanti kita akan uji T sama uji F Sekarang kita bahas yang uji T dulu Disini kita nyari satu persatu Karena kita nyari hasil uji T nya itu yang tersendiri Variable X1 terhadap Y Tapi sebelum ini aku mau ngasih tipsnya Jadi untuk mencari di nilai T ini Uji T ini tuh nilai signifikan Kurang dari 0,05 Terus tips yang kedua Bukan tips sih Emang yang harus kalian perhatikan itu adalah Nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T tabel Kan Oke jadi ini buat patokan kita Oke langsung aja ke rumusnya Disini T tabel Rumusnya Itu T Alpha Dibagi 2 Perbandingan N K Min 1 Nah N ini jumlah responden K itu variable nya Jumlah variable Oke langsung aja disini Jadi si alpanya itu sama dengan 5% Nah 5% itu nanti kita akan bahas Jadi disini sama dengan dulu Sama dengan aja dulu ya Jadi 5% itu 0,05 Ya kan 0,05 Dibagi 2 Per 2 Dibanding N nya itu saya Eh saya Aku itu ngambilnya yang 30 Ke nya itu Punya 2 variable Min 1 Nah disini langsung aja 0,05 Per 2 itu 0,025 Perbandingan Jadi disini Yang harus aku perhatikan adalah Pantokannya itu 27 Dengan angka 0,025 Nah disini aku Udah punya T tabel nya Nah kalian bisa Lihat Atau kalian juga bisa download Di internet ada Nah ini ada Nah kalian bisa Lihatnya itu disini Ya kan 0,025 Dengan 27 Nah ini Berarti ini adalah hasilnya Gitu Jadi tulis aja disini 2,05183 Nah berhubung aku Mau ngambilnya 3 angka Di belakang koma Jadi disini aku nulisnya itu Dijadi 2 gitu loh Jadi 3,3 Apa 3,35 Eh 3,3 2,052 Jadi T tabel nya itu 2,052 Nah udah ketemu kan Disini langsung aja Untuk mencari Uji T Di variable X1 Terhadap Y Nah jadi nilai signifikan Ini nih 0,01 0,01 0,01 itu kurang dari 0,05 ya 0,05 Iya bener Nah ini kita tulis aja dulu ya Biar kalian itu Paham Tapi semoga Kalian juga paham Nah terus T tabel nya itu Disini kita udah Ada kan Eh bukan T tabel Harusnya T hitung Salah 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 T hitung dulu Disini aku hapus deh Ini hapus Ini disini T hitung nya Jadi T hitung nya itu Lebih besar kan Daripada T tabel Kalian bisa lihat Hasil T hitung nya Disini Nah ini nih T hitung Ya kan Nah kalian tulis aja tuh Nah kalian tulis aja tuh 3,76 767 Lebih besar dari 2,052 Nah interpretasinya Kalian perhatikan Baik-baik disini Sesuai dengan tabel Sesuai dengan tabel Mungkin dia tabel kali ya Tabel 4 titik berapa Sesuai dengan Tabel kalian Nomor berapa itu kan Yaitu hasil Uji T Atau secara Pasial ini Menunjukkan bahwa Nilai Signifikansi Ini aku gedein Biar keliatan semua Anca deh Signifikansi Pengaruh Harga Harga itu kan F1 aku kan Terhadap Loyalitas konsumen Sebagai Y Nah adalah Nih Kalian bisa lihat 0,001 Kurang dari 0,05 Dan nilai T hitung Disini 3,767 Lebih Besar dari Nilai T tabel Yaitu 2,052 Maka H0 HO1 Ditolak Dan HA1 Diterima Artinya Terdapat Pengaruh Harga Atau X1 nya Terhadap Loyalitas konsumen Sebagai Variable Y Secara Signifikan Nah ini adalah Interpretasinya Kemudian Lanjut Aja ke Variable X2 Terhadap Y Nah disini Caranya Sama Seperti Yang di Atas Oke aku Contohin Langsung aja Ke Analyze Regression Linear Kemudian disini Kalian Pindahkan ke Kiri Ganti Yang X2 nya Kalian Pindahkan ke Sini Kemudian Oke Nah akan Muncul Hasil Output nya Seperti Ini Nah ini Nah ini Yang sama Sama Koefisien Pokoknya Caranya Itu sama Seperti Yang Variable X1 Terhadap Y So Kalian Harus Praktek Sendiri Karena Caranya Sama Pasti Kalian Bisa Oke Nah disini Aku Tulis Aja Lakukan Cara Yang Sama Seperti Di Atas Oke langsung Aja ke Yang kedua Yaitu Uji F Nah Uji F Ini Kalau Yang Uji T Itu Satu Per Variable Kan Kalau Yang Uji F Dia Itu X1 Dan X2 Terhadap Y Jadi Kayak Langsung Gabung Gitu Untuk Menghitungnya Disini Kalian ke Analyze Regression Linear Disini Kepindahin Dulu Jadi X1 Sama X2 Kalian Pindahkan Kesini Oke Kemudian Muncul Hasilnya Seperti Ini Nah Kalian Lihatnya Itu Yang Anova Yes Nah Anova Disini Itu Ada Tulis Dulu Jadi Yang Harus Kalian Perhatikan Di Uji F Itu Disini Ada Nilai Signifikasinya Juga Jadi Nilai Signifikansi Kurang dari 0,05 Sama Kayak Di Uji T Nah F Hitungnya Nilai F Hitungnya Itu Harus Harus Lebih Lebih Besar Dari Nilai F Tabel Nah Disini Sama Sama Melihat Yang 27 Jadi Disini Aku Mau mencari Nilai F Tabel Ini Aku Sudah Punya File Tabel Lihatnya Yang D F N 2 Yang Ini Yang 2 Sama Yang 27 Nah Ini 27 Nah Hasilnya 3,35 Jadi Disini Aku Tulis Aja Nilai F Tabel Sama Dengan 3,35 Nah Disini Kalian Bisa Lihat Hasilnya Sebelum Keinterpretasi Disini Aku Mau Ngejelasin Sedikit Kalau Nilai Signifikan Ini Ini Kalian Bisa Lihat Yang Disini Itu Sebesar 0,003 Nah 0,003 Itu kan Kurang dari 0,05 Kan Oke Jadi Tandanya Seperti Ini Oke Nih Tandanya Kayak Gini Nah Kemudian Ini Ada Nilai F Hitung Nah Nilai F Hitung Itu Disini 7,260 7,260 Ini Kan Dia Lebih Besar Dari Nilai F Tabel Yang Sebesar 3,35 Jadi Tandanya Nanti Kayak Gitu Lebih Besar Langsung Aja Ke Interpretasinya Nah Disini Aku Besarin Biar Kelihatan Semua Nah Dari Tabel 4,2 Misalkan Dapat Disimpulkan Nilai Signifikansi Untuk Pengaruh Harga Sebagai Variable X1 Dan Kualitas Produk Sebagai X2 Terhadap Loyalitas Konsumen Sebagai Variable Y Adalah Sebesar 0,03 Kurang Dari 0,05 Lihatnya Disini Nah Kalau misalkan Dan F Hitung Kalian Bisa Lihat Disini Hasilnya Ya kan Lebih besar Dari nilai F Tabel 3,35 Hal Hal tersebut Membuktikan Bahwa HO3 Ditolak Dan HA3 Diterima Artinya Terdapat Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Gitu Guys Secara Signifikan Jadi Ini adalah Interpretasi Untuk D Uji F So Gampang Banget Kan Caranya Tapi Gak Cuma Disini Aja Melainkan Ada Model Summary Nah Disini Model Summary Kalian Bisa Lihat Hasilnya Itu Yang R Square Karena Untuk Menunjukkan Berapa Seberapa Besar Presentasinya Nah Disini Aku Udah Pernah Buatin Videonya Yang Diuji Regresi Linear Eh Bukan Yang Koefisien Determinasi Sama Regresi Linear Berada Kalian Bisa Cek Disini Oke Terima Kasih Oke Guys Mungkin Sekian Dulu Video Hari Ini So Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Jangan Lupa Selur Support Aku Dengan Cara Live Video Ini Comment Next Aku Harus Bikin Video Apalagi Yang Pastinya Kalian Harus Subscribe Channel Aku Dan Share Ke Teman Kalian Sebanyak Banyak Terima Kasih Bye Bye